Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ajaran dan pemerintahan tertua di dunia ada di Nusantara Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda Peruntutan para buyut dan rumuhun Yaitu karuhun atau leluhur atau nenek moya Perjalanan bangsa Sunda diawali dari daerah Sumatera Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun Di kawasan Mandalahya atau Mandailing Daerah Batakara sampai ke daerah Padahya atau Padang Pada periode 100.000 tahun sampai 75.000 tahun sebelum masehi Pada masa tersebut Para karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama Surayana atau ajaran surya yaitu matahari Hingga satu masa saat Gunung Batara Guru meletus Hingga habis dan meninggalkan sisa kalderah Yang sekarang menjadi Danau Toba Yang sangat luas yaitu sekitar 100 km persegi Diperitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan Akibat meletusnya gunung tersebut Masa berganti cerita berubah Pusat kebudayaan bangsa sudah yang disebut dengan Mandalahyang Bergeser ke arah selatan ke Gunung Sunda Yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau Atau Karakatwa Pada masa itu belum dikenal konsep negara Tapi lebih pada konsep bangsa atau bangsa Wilayah Mandalahyang pada masa itu dikenal dengan sebutan Buana Gunung Karena terletak pada kawasan yang tinggi Sementara Maya Pada atau Jagat Raya Dikenal dengan sebutan Buana Agung Dan Buana Alit atau Jagat Alit Rata Buana di zaman yang berbeda mengalami metamorfosis kata Menjadi Banua atau Benua Puncak Pertala di Buana Gunung Gunung Sunda Dijadikan Mandalahia Begitu juga dengan gelar Batara Guru Yang menggantikan petilasan atau tempat yang sudah menghilang Pada masa ini Kehidupan wangsa menunjukkan kemajuan yang luar biasa Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa Dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut Daerah ini terkenal dengan sebutan Buana Atta Atau Benua yang kokoh dan tidak bergeming Dan oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan Atalat Yaitu mungkin maksudnya Ataleng Kemajuan disukai lebih dan tersebut terhenti kembali Ketika Gunung Sunda meletus Yaitu Gunung Karakatwa Dataran terbagi menjadi dua Yaitu Sumatera dan Jawa Dan mengakibatkan baju besar dan berakhirnya zaman es Pada sekitar 15.000 tahun sebelum masehi Semua bukti kemajuan zaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam Pasca peristiwa banjir besar tersebut Bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita Dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindu Atau Sanghyang Tambleng Meneng Putra Sanghyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya Yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana Yaitu Sindu, Sandi, Sunda Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang Membuat ajaran ini diberi nama Sinto Ajaran Surya yaitu Matahari Bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa Perjalanan penyebaran agama tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India Sampai kepada sebuah aliran sungai besar Yang membelas sebuah lembah Yang nantinya dikenal dengan lembah sungai Sindu Atau Barat mengenalnya dengan nama lembah sungai Hindus Tepatnya di daerah Jambu Duwipa Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa Sehingga menghasilkan sebuah peradaban yang tinggi Mohenjo-daro dan harapa Yang memiliki kemiripan dengan nama Maharaja Sunda Dan Paraha atau Hu Persis dengan sebuah tempat di wilayah Parayangan sekarang Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya disebut dengan agama Hindu Asalnya merupakan ajaran Surayana, Sundayana Yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara Ada di daerah Bali sekarang Serta agama Sunda Wewitan Yang isinya sama menjadikan matahari serta alam sebagai panutan hidup Dan bila dikaji lebih mendalam Ajaran ini merupakan ajaran monotisme Atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung Sunda Atau Gunung Karakatwa Dibuktikan dengan ditemukannya fakta sejarah Dan temuan arkeologis yang ada di daerah Sumatera Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat Yang pertama, Kota Barus di pesisir Barat Sumatera Merupakan satu-satunya kota di Nusantara Yang namanya telah disebutkan sejak awal abad masehi Oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa Seperti dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa Berita tentang kejayaan baru sebagai bandar niaga internasional Dikuatkan oleh sebuah peta kuno Yang dibuat oleh Claudius Tolomeus Seorang gubernur dari kerajaan Yunani Yang berpusat di Alexandria, Mesir Pada abad kedua Di peta itu disebutkan Di pesisir Barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga Bernama Barausai atau Borus Yang menghasilkan wawangian dari Kapur Barus Diceritakan Kapur Barus yang diolah dari kayu kamver Dari Barausai itu merupakan salah satu bahan pembaseman mayat Pada zaman kepuasan Fir'aun Sejak Ramses II Atau sekitar 5.000 tahun sebelum masehi Kemudian kerajaan Salakanegara Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang Namun ada juga yang menyatakan Kerajaan ini berkedudukan di sebelah barat kota Bogor Yakni di kaki Gunung Salak Konon Nama Gunung Salak diambil dari kata Salaka Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salaka Namun berdasarkan catatan sejarah India Barat Sardikiawan India telah menulis tentang nama Dui Pantara Atau Kerajaan Jawa Dwipa Di Pulau Jawa sekitar 200 sebelum masehi Yang tidak lain adalah Salakanegara Naskawang Sakarta menyebutkan Bahwa sejak kurang lebih 130 tahun masehi Pada saat itu sudah ada pemerintahan Kerajaan Salakanegara di Jawa Barat Salakanegara atau Kota Perak Pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai Argire Oleh Tolomeus pada tahun 150 masehi Kerajaan Salakanegara memiliki raja bernama Dewa Warman Yang menjadi asal-muasal kemaharajaan Sunda Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!